Intro Hai sahabat gamescape dimanapun anda berada kita jumpa lagi di channel youtube kesayangan kita channelnya para pengguna perangkat lunak bebas atau floss yaitu free, libre, dan open source software nah pada kesempatan kali ini kami ingin share kepada teman-teman semua bagaimana cara membuat template untuk seamless pattern oke bagaimana caranya yuk kita langsung buka aplikasi Inkscape nya terlebih dahulu disini Inkscape yang saya gunakan adalah Inkscape versi terbaru yaitu 1.0.1 ya nah oke yang pertama saya akan membuat canvas kerjanya terlebih dahulu saya gunakan warna ini ya lalu saya buat ukurannya saya gunakan satuan piksel saya ganti menjadi 1000 oke disini saya sudah punya lembar kerja ya canvasnya akan saya convert mengikuti ukuran objek kita masuk ke edit resize page to selection nah kita kasih nama dulu namanya background oke kalau sudah disini saya akan ganti menjadi clip group ya create clip group seperti ini supaya nanti ketika kita gambar di dalam objek kota ini tidak akan overlap ya tidak akan overlap kita kasih nama disini sim plus pattern supaya carinya mudah nah setelah itu kita akan menggambar objek berada di dalamnya ya misalkan disini saya menggambar nanas misalkan ya saya gunakan versi yang non nah kita akan menggambar daunnya terlebih dahulu oke pakai outline warna hitam fillnya 0 ya mungkin terlalu rendah bisa kita tinggikan sedikit lalu disini saya tambahkan bagian buahnya nah sudah jadi oke kita tambahkan disini untuk kulitnya kita duplikat saja supaya tidak terlalu lama ya pakai spasi snapnya kita non aktifkan dulu nah bagian atasnya juga kita tutup seperti ini oke disini kita sudah punya satu buah nanas ya tapi kita grup terlebih dahulu control nah disini karena dia berada di dalam di dalam clip ketika kita geser dia tidak overlap nah seperti ini ya beda kalau ini nanti kita pindahkan keluar maka dia tidak overlap ya ini saya kasih nama nanas oke nah selanjutnya adalah mempersiapkan supaya ketika ini kita geser kesini dia otomatis membuat salinannya disini ya kalau seamless pattern itu harus harus sama ya yang yang di kiri agar menyambung dengan yang di kanan seperti itu ya oke disini saya akan duplikat backgroundnya ctrl d nah saya taruh di bagian nanas sini lalu saya grup ctrl g nah saya kasih ganti jadi nanti kita gambarnya di layer ini ya kasih nama ganti disini nah disini saya akan clone supaya nanti bisa terkoneksi satu dengan yang lain saya menggunakan disini edit edit clone create tile clone saya gunakan disini 3 kali 3 create nah akan muncul salinannya disini jadi kalau disini saya geser nanasnya maka yang lain akan ikut bergeser misalkan saya geser ke kanan seperti ini nah yang lainnya pun ikut bergeser oke itu gunanya kita menggunakan clone tadi nah sayangnya yang tengah ini tidak kita butuhkan kita buang saja karena nanti kita ganti dengan yang ada yang sesuai dengan aslinya ini kita grup terlebih dahulu ctrl key kita taruh di tengah kita kasih nama dulu clone lalu kita alignment ctrl shift a kita taruh berdasarkan halaman nah seperti ini oke kita tutup kalau sudah kita masukkan ke dalam seamless patternnya seperti ini oke disini sudah masuk ke dalam clone jadi dia tidak kelihatan karena area di luar kotak tidak akan kelihatan tertutup nah disini kita kunci supaya dia tidak bergeser geser clone nya nah disini kita sudah bisa bereksplorasi backgroundnya kita buang kita tidak butuh kita pakai background yang di belakangnya tadi yang di dalam klik oke nanasnya kita geser apakah sudah bisa muncul di sebelah kanan seperti ini wow luar biasa ya wow wow nah oke kita tinggal melanjutkan untuk membuat aset-aset berikutnya misalkan saya membuat semangka disini ya oke seperti ini saya akan membuat apa ini bijinya lalu saya duplikat menggunakan spasi oke oke kalau sudah kita group ctrl G kita kasih nama disini adalah semangka oke jika sudah kita tempatkan sesuai dengan keinginan teman-teman misalkan ini saya taruh di pojok sini ya nah ini kita taruh disini setengah ini kurang ke atas sedikit lah oke kalau sudah kita tambahkan gambar yang lain misalkan buah cherry nah oke disini saya kasih batang enter 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 saya seleksi lalu saya group ctrl G oke jadi buah cherry ya taruh di tengah terus kasih apa lagi ya ini ya kasih buah mungkin buah cherry eh buah cherry buah fear ya oke seperti ini ya kita tambahkan batang enter oke mungkin kita kasih shadow terlalu dikit lah ya enter enter nah ctrl G kurang melengkung dikit ya kita perbaiki gak apa-apa oke oke kita sudah punya buah apa namanya ini ini peer bawahnya kita kasih nama cherry oke sip kurang besar kayaknya peernya ya nah kita taruh disini oke sip kita tambahkan lagi misalkan buah 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 apa ya buah apple mungkin ya buah apple nah kita kasih shadow dikit kita tambahkan batangnya juga enter nah kita group ctrl G kita kecilin dikit oke ini saya nonaktifkan dulu lalu saya kecilkan lalu kecil ya nah oke sudah cocok lalu sudah cocok ops salah ambil ops salah ambil kita gantinya disini ya eee cherry nah apple kita kasih nama apple seperti ini sisanya teman-teman bisa duplikat aja gak apa-apa ya ini buah nah kalau teman-teman menyeleksi usahakan yang berada di menu objek ya jangan yang ada disini karena bisa jadi ini adalah hasil clone jadi gak akan terseleksi seperti itu jadi kita cari disini misalkan semangka atau ya semangka kita duplikat ctrl D taruh disini kita rotasi dikit buah peer kita duplikasi lalu kita taruh disini kita rotasi dikit nah mungkin akan saya tambahkan hati untuk biar apa namanya biar gak kosong ya nah oke saya kecilin dikit lalu saya duplikat disini 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 dan disini oke kita group dulu supaya gak terpencar-pencar kita kasih nama hati oke disini saya rasa sudah jadi patternnya ya kita coba apakah ini berhasil kita duplikat seamless patternnya 1 2 3 ctrl D seperti ini oke kita geser apakah sudah nyambung kita cek dulu sudah nyambung ya teman-teman ya nah disini juga ada salah satu fitur namanya adalah pattern jadi kita ubah ini menjadi pattern nah hasilnya seperti ini ini adalah persegi sama dia isinya adalah pattern kita cek patternnya apakah sudah berhasil atau belum kita menggunakan edit path by node nah disini ada beberapa apa ya ini ya node ya yang bisa kita rubah-rubah yang pertama yang lingkaran ini untuk merotasi wow sudah bisa ya atau yang disini untuk memperkecil dan memperbesar skala sumbu disini bisa kita pindah posisinya kalau kita cek apakah sudah berhasil wow sudah berhasil ya teman-teman ya oke disini kita sudah berhasil membuat pattern nah disini teman-teman tinggal menyimpan pattern tersebut ke dalam sebuah template jadi kalau teman-teman mau bikin lagi itu tidak apa namanya tidak harus membuat dari awal ya bisa buang dulu lalu disini saya shift template jadi yang versi terbaru ini kita bisa menyimpan template secara langsung kalau dulu kita kan harus meng-copy file yang sudah kita buat ke dalam folder template kalau ini enggak jadi langsung shift template dia langsung masuk ke dalam folder template tersebut kita kasih nama misalkan seamless pattern buat buatan sendiri misalkan kalau teman-teman terserah ya namanya ya pemiliknya saya oke kalau sudah kita save nah kita sudah punya template ini kita misalkan kita close nah kita buka link skip terbaru nah kita akan buka berdasarkan template new from template seperti ini ya kita cek seamless pattern buatan sendiri nah oke ini gambar yang sudah kita buat tadi lalu kita create from template oke nah disini teman-teman cara membuat template seamless pattern kita coba kita ganti ya hatinya misalkan akhirnya kita ganti dengan buah apa ya enaknya ya buah terong misalkan lah nah seperti ini kita kasih daunnya mungkin enter lalu tambahkan batangnya seperti ini enter oke apakah sudah jadi nah kita duplikat dulu ctrl D ctrl D lalu kita kecilkan oh belum kita ganti ya pattern object to pattern kita kecilin dulu nah sudah selesai oke jadi gampang ya teman-teman ya oke saya rasa tutorial kita selesai sampai disini barangkali teman-teman ada kritik ada saran atau ada pertanyaan teman-teman bisa cantumkan di kolom komentar oke sampai disini tutorial kita kali ini sampai ketemu lagi di tutorial kita berikutnya selamat menikmati